Intro Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2 Pada video kali ini kita akan belajar tema 7 Subtema 3, pembelajaran 6 Bermain di halaman rumah Seusai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti Rumah teman-teman Siti saling berdekatan Mereka bermain di halaman Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan Nah mari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut Satu, bagaimana cara bermain berburu hewan? Pertama, diawali dengan cara diundi atau home pimpa Home pimpa alayum gambreng Po ipa pakai baju rombeng Untuk mencari dua orang, untuk menjadi pemburu dan yang lainnya menjadi binatang sebagai sasarannya Anak yang terkenal lemparan bola dari pemburu, maka dia harus keluar dari arena permainan Dua, sebutkan tempat bermainmu yang sering kamu lakukan bersama temanmu Misalkan saja di halaman sekolah Tiga, sebutkan contoh sikap baik terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda Misalkan saja menghargai teman Kemudian, saling membantu Empat, sebutkan contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda Mengejek Kemudian, mengganggu saat teman bermain Lima, sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman Saling membantu Saling menghormati Dan menghargai setiap perbedaan Enam, sebutkan sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman Mengejek Kemudian, membeda-bedakan teman Ingin menang sendiri Tidak boleh ya Setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri Ada yang menyukai warna kuning Ada siswa yang menyukai warna biru Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan kesapaan yang baik Perhatikan percakapan berikut Siti berkata Selamat pagi Dayu Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Dayu menjawab Siti, selamat pagi juga Baik, nanti saya ajak beberapa teman Pasti mereka suka Nah, buatlah kalimat yang menggunakan kata sapaan berikut ini Kata yang pertama adalah Siti Contoh kalimat sapaannya Siti, tolong ambilkan bukuku Kata Dayu Kemudian Kata sapaan yang kedua adalah Pak Guru Contoh kalimatnya Selamat pagi Pak Guru Sapa Siti Kemudian kata sapaan yang berikutnya adalah Adik Contoh kalimatnya Siti berkata Adik, kemana ibu pergi? Kemudian kata sapaan yang keempat adalah Kakak Contoh kalimatnya Ali berkata Tunggu aku, Kakak Kemudian Kata sapaan yang kelima adalah Kamu Contoh kalimatnya Aku akan membantu ibu memasak Kamu bantu ayah membersihkan selokan Kata sapaan yang keenam adalah Kami Contoh kalimatnya Hari ini ada lomba kebersihan Kami akan bekerja sama membersihkan kelas Kemudian Kata sapaan yang terakhir adalah Kita Contoh kalimatnya Kebersihan lingkungan kelas adalah tugas bersama Kita harus menjaganya Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan Siswa yang berperan sebagai hewan jika terkena lemparan harus keluar area Siti melempar bola ke arah Dayu Kaki Dayu terkena lemparan Siti Dayu pun harus keluar area Karena kakinya terkena lemparan bola Nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya Satu Pak Tony menangkap seekor rusa Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan Setengah Pak Ahmad menangkap seekor kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan setengah Tiga Pak Mahmud menangkap seekor ayam Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan setengah Setengah Seperempat Dan gambar yang sesuai Yang pertama Yang pertama Yang pertama ada satu kue bertanda X dari dua kue Jadi pecahan yang tepat adalah setengah Gambar yang kedua ada satu kue bertanda X dari empat kue Jadi pecahan yang sesuai tentu saja yang seperempat Kemudian gambar yang ketiga ada satu bagian kue bertanda X dari empat bagian kue Jadi ini juga kita pasangkan dengan pecahan seperempat Kemudian gambar yang keempat ada satu kue bertanda X dari tiga kue Jadi pecahan yang sesuai adalah sepertiga Kemudian gambar yang kelima ada satu bagian puding bertanda X dari tiga bagian Jadi pecahan yang sesuai tentu saja sepertiga Kemudian gambar yang terakhir ada satu kue bertanda X dari empat kue Jadi pecahan yang tepat adalah seperempat Mari membuat patung hewan Proses pembuatan patung Satu Siapkan tanah liat atau plastisin Dua Siapkan alat bantu dan air Tiga Siapkan meja putar jika ada Empat Siapkan gambar rancangan patung Lima Tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja Putar sedikit demi sedikit Enam Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan secara global Tujuh Jika bahan kurang bisa ditambah Sebaliknya bila berlebih Bisa dikurangi Delapan Sempurnakan bentuk dengan alat bantu Lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung Dan dihaluskan Nah buatlah patung hewan dari tanah liat atau plastisin Alat dan bahan Satu tanah liat atau plastisin Dua air Buatlah sketsa patung yang akan kamu buat Gambarlah di bawah ini Nah berikut adalah Contoh sketsa patungnya Oke Sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax